Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Harapan pelatih Bali United Stefano Cugura setelah Indonesia tidak mendapatkan sanksi FIFA Dikutip dari Dewatahits.com, pelatih Bali United Stefano Cugura menyambut baik keputusan FIFA yang tidak menjatuhkan sanksi ke Indonesia pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan FIFA bahkan akan ikut membantu pembendahan sistem sepak bola Indonesia pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan Ini direspon baik Stefano Cugura Stefano Cugura menaruh harapan besar ke FIFA agar sepak bola Indonesia lebih baik lagi pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan Hal ini terungkap saat Presiden Indonesia Joko Widodo menjalin komunikasi dengan Presiden FIFA FIFA bersama AFC nantinya akan berkolaborasi dalam membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses tersebut Ujar Presiden Indonesia Joko Widodo dilansir dari pernyataan Peres di Istana Negara Campur tangan FIFA dan AFC dalam pembendahan sepak bola nasional ini disambut baik oleh pelatih Bali United Stefano Cugura Pelatih Bali United Stefano Cugura memberikan tanggapannya perihal kolaborasi antara pemerintah Indonesia, FIFA, dan AFC Terkait rencana pembendahan terhadap sepak bola Indonesia dari segala aspek Berbekal pengalaman bertahun-tahun melatih beberapa klub di Liga Indonesia Menurut pelatih asal Brazil tersebut, lapangan yang ada di Indonesia lebih diperhatikan lagi Demi kemajuan sepak bola nasional Termasuk perbaikan terhadap sarana-prasarana di stadion Kabar bagus untuk sepak bola Indonesia Saya pikir kualitas rumput dan fasilitas dari beberapa lapangan stadion Liga 1 seharusnya bisa lebih bagus Ujar Stefano Cugura pada Minggu 9 Oktober 2022 Dirinya sangat berharap kolaborasi bersama tersebut Sepak bola Indonesia dapat kembali bangkit dan menjadi jauh lebih baik lagi Hal ini juga harus dibarengi dengan evaluasi Serta kesadaran dari dalam diri seluruh pihak untuk mau berubah Ungkapnya